Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Sebelumnya gue mengucapkan Happy New Year 2023. Semoga di tahun baru ini, kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, murah rejeki, dan memohok berkah. Amin. Oke, kali ini gue mau mereview sebuah gadget yang ada di sini, gadget mungil, yaitu adalah wireless microphone. Bagaimana menurut kalian suaranya? Apakah jernih? Yuk, kita sama-sama lanjut ke unboxing-nya. Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Gue dengan Chris. Kali ini gue lagi mau unboxing sebuah gadget lagi nih, guys. Yaitu wireless microphone dari Inbex brand-nya. Jadi, selama ini gue nggak punya nih yang namanya wireless microphone ini. Jadi, kalau misalkan gue lagi mau nge-vlog, ya suaranya tuh kadang-kadang jadi tabrakan ya sama suara bising-bising ada di luar. Nah, kebetulan di salah satu marketplace gue ngeliat, brand ini lagi discount. Dia discount hampir 90%. Jadi, sekitar Rp. 199.000, hampir Rp. 200.000. Nanti link pembeliannya akan gue taruh juga di deskripsi ya. Jadi, kita lihat dulu di dari dusnya. Sebelum kita buka, di sini ada wireless microphone. Di sini ada brand-nya Inbex. Lalu, di sini tertulis untuk bisa untuk live broadcast, interview, video, online class. Nah, di sini tertulis support mobile phone, kamera, dan notebook. Oke, dan dia adalah plug and play. Di sini juga ada noise cancellation-nya. Nanti ada beberapa level, nanti akan kita coba. Di sini akurat radio clear sound quality. Di belahangnya kosong, seperti ini. Hanya wireless microphone. Jadi, di sini gue beli yang Type-C. Jadi, nanti dia, tapi hanya satu. Jadi, modelnya, dia udah ada casing-nya. Ada tempatnya juga. Jadi, di bawahnya tuh nggak repot. Jadi, cuman kayak bawa TWS gitu ya. Nah, untuk speknya, sedikit gue bacain. Jadi, jaraknya ini tuh bisa 20-30 meter tanpa hambatan ya guys ya. Dan untuk microphone-nya itu, baterai-nya sekitar 60 mAh. Itu bisa 5-6 jam. Lalu, untuk casing-nya itu bisa sampai bertahan sampai 30 jam dia, sebesar 300 mAh. Oke guys, kita buka aja sekarang. Yuk! Oke, ini kita disambut sama microphone-nya. Kita buka. Seperti ini. Kita singkirkan dulu. Sebentar. Di sini ada apa ini. Sedikit susah. Oke. Kita lihat. Ini sepertinya ada kabel ya. Sepertinya USB Type-C. Untuk nge-charge-nya. Lalu, di sini ada user manual-nya. Kitab-kitab. Hanya satu lembar. Dia ada berbahasa Inggris. Semuanya berbahasa Inggris. Di sini ada caranya. Nanti kita coba ya. Oke. Dan ini. Oh, ini ternyata. Oke. Kita singkirkan dulu. Dan ini dia. Seperti ini. Seperti ini. Oh, ini kita harus kretek dulu nih guys. Nggak afdol. Di depan belakang. Ternyata di bawahnya juga ada. Oke. Ini dia device-nya. Inback di depan tertulis. Di belakang kosong. Di bawah ada port USB Type-C. Oke. Ini buka seperti ini. Ini untuk receiver-nya. Dia jadi nanti dicolok itu plug and play. Dan dia masih tetap bisa nge-charge untuk handphone-nya. Sepertinya ini harus gue charge dulu nih. Oke. Akan gue charge dulu. Nanti kita kembali lagi ya guys. Oke. Ternyata. Ini. Di bawah ada. Tempelan lagi. Supaya dia nggak nge-charge. Ini kalau kita tempelkan. Dia masih ada isinya. Dia sudah nge-charge. Kita coba langsung sambung ke handphone ya guys. Kebetulan ini ada handphone satu lagi. Kita langsung coba aja. Pertama-tama. Ini. Kita pasangkan ke. Ini langsung. Oke. Seperti ini. Lalu. Ini kita. Pijat yang lama. Sepertinya dia pairing dulu. Oke guys. Setelah disambungkan ke. Dipasangkan ke handphone. Kita sambungkan ini. Receiver-nya ke handphone. Dia langsung ada tanda merah. Di sini ada LED. Red light. Di sini juga. Tadi blinking. Setelah kita pencet. Dia punya tombol. Power-nya di sini. Dengan tidak. Selama 3 detik. Langsung dia auto pairing. Sekarang sudah terkonek. Kita coba langsung suaranya. Di record. Gue akan ngomong. Lebih pelan. Gue dekatkan. Tapi mic-nya. Di dekat mulut gue. Kita coba. Test test 123. Test test 123. Ini dengan channel PSX Cheese. Kita coba suaranya. Dan hasilnya. Seperti ini guys. Test test 123. Test test 123. Ini dengan channel PSX Cheese. Kita coba suaranya. Gimana? Suaranya cukup jelas ya. Dan ini bisa diatur dengan noise cancellation-nya. Jadi di sini bisa ditekan. Ditekan sekali. Dia akan blinking. Level 1. Dipencet. Sekali lagi. Dia akan blinking. Ini ke level 2. Bisa dipecat lagi. Akan blinking ke level 3. Kita akan coba lagi yang level 3 ini seperti apa ya. Kita akan record baru. Test test 123. Test test 123. Ini dengan channel PSX Cheese. Kita coba suaranya. Oke. Kita coba. Ini dengan noise cancellation level 3. Test test 123. Test test 123. Ini dengan channel PSX Cheese. Kita coba suaranya. Oke. Kita bandingkan lagi dengan yang level 1 sebelumnya. Test test 123. Ya. Suara background-nya terdengar ya guys ya. Kayak suara. Shhh. Gitu. Kita coba suaranya. Oke. Habis ini gue akan coba record suaranya. Kita akan gue coba vlog di jalanan ya. Yang ada bising suara mobil akan seperti apa. Yuk kita lanjut ke jalanan. Oke guys. Kita kembali lagi. Ini sekarang sudah di outdoor. Untuk mengecekkan mic dari microphone tersebut. Tapi untuk video yang pertama ini. Gue coba tanpa microphone wireless. Jadi tanpa mic eksternalnya. Jadi ini adalah perekaman suara dari mic. Dari bawaan handphonenya. Jadi bawaan internal handphone. Oke. Setelah ini kita coba ke sambungan dengan wireless microphone index. Oke. Saat ini menggunakan mic dari eksternal ini. Dari wireless microphone. Dengan mode standar. Tanpa noise reduction. Bagaimana menurut kalian perbedaan suaranya. Percobaan selanjutnya. Ini adalah menggunakan wireless microphone. Dengan noise reduction level 1. Bagaimana perbedaan suaranya. Dengan yang mode standar. Apakah lebih berbeda. Apakah sama. Kita lanjut ke level 2. Sekarang ini adalah level 2 dari noise reduction. Suara perekaman dari level 2 noise reduction. Bagaimana menurut kalian. Apakah ada berbeda dengan level 1 tadi. Oke guys. Saat ini adalah. Perekaman dengan mode level 3 noise reduction. Bagaimana menurut kalian suaranya. Apakah lebih ending lagi. Lebih jernih lagi. Dibandingkan dengan mode standar. Level 1. Level 2. Dan sekarang ini level 3. Oke guys. Sekian dulu pengetesannya. Dari tadi sudah. Dari mode standar. Level 1. Level 2. Level 3. Untuk noise reduction nya. Bagaimana menurut kalian. Oke. Kita lanjut lagi guys. Oke guys. Kita kembali lagi. Bagaimana menurut kalian. Tadi hasilnya rekod di jalanan. Cukup jelas ya. Menurut gue. Ini produk cukup recommended. Dengan harga 200 ribu. Ini oke banget. Kalian juga bawanya sangat simple. Dengan satu seperti ini. Seperti TWS. Sudah ada receiver nya. Dan juga sudah ada microphone nya. Ini sangat handy sekali. Menurut gue ini oke. Gimana menurut kalian. Tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin menurut kalian. Ada yang lebih baik dari ini. Juga tolong beritahu kami. Oke guys. Sekian dulu video kali ini. Thank you so much. Yang udah ngikutin. Dari awal hingga akhir. Jika kalian suka bisa di like dan di share. Jika tidak bisa di dislike. Gue dengan Chris. See you on next video. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton